Baru-baru ini, Fuji Anti Utami alias Fuji baru saja debut sebagai brand ambasador produk perawatan rambut, Miranda. Penampilan Fuji mengenakan gaun merah dalam video iklan produk perawatan rambut Miranda juga menuai banyak ujian dari netizen. Tak hanya itu, Fuji sebagai brand ambasador tampaknya juga berhasil menunjukkan bahwa dia pembawa keberuntungan untuk Miranda. Pasalnya, sekitar seribu produk perawatan rambut dari Miranda yang menyertakan wajah Fuji habis dalam waktu satu jam. Hal tersebut diunggah oleh akun TikTok HappyWear yang menunjukkan bukti produk Miranda di Icomar sudah sold out habis terjual. Keren banget! The Power of Ubel seribu peces ludes dalam waktu satu jam Woho Fuji, ujar akun TikTok tersebut. Sejumlah warga net lantas memuji Fuji yang dianggap semakin bersinar dan membuktikan bahwa dia memang pembawa keberuntungan. Dalam waktu satu jam bisa dapat cuan 50 juta bersama Uti. Masya Allah berkah buat Miranda, buat Uti makin sukses, kata Sofi. Gadis pembawa berkah, magnet uang. Yang kerjasama pasti gak rugi, kata RR. Jadi teringat gimana susahnya Kak Vanes dan Daveby jualan untuk lahiran gala. Ubel memanen karma baik, karena Ubel selalu ada di saat mereka susah, kata Panda. Padahal sebelumnya, Fuji kerap dihujat sebagai artis yang terkenal melalui kematian kakaknya, Vanessa Angel dan B.B. Ardiansyah. Bahkan, Fuji juga dinilai sebagai artis yang tak memiliki bakat dan prestasi. Namun, Bung Suhaji Faisal tersebut memilih diam dan tak membalas komentar negatif tersebut. Fuji juga disorot karena kehidupan asmaranya. Putus dari Tarik Halilintar, dia kini dikabarkan dekat dengan Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam. Kendati begitu, sampai sekarang keduanya masih terkesan malu-malu mengakui hubungan mereka. Selain itu, Beredar video selegram Fuji Anti Utami atau Fuji Ketahuan sedang lakukan video call dengan seorang lelaki. Dalam video, mantan pacar Tarik Halilintar lagi mencurahkan isi hari alias curhat. Video direkam oleh teman dekatnya, Evi dengan akun Instagram Pinyar, pada Rabu, 29 November 2023. Menurutnya, Fuji tak pernah berhenti video call dengan pria tersebut. Bener-bener deni anak, kayaknya gak bisa deh kalau sehari gak video call-an. Lihatin tuh, kata Evi. Saat itu, Fuji sedang bercerita tentang mood yang kurang enak karena lupa membawa dompet. Padahal, ia ingin membeli banyak barang. Si bunga. Mau curhat aku. Aku tuh, sumpah ya, kesel banget hari ini. Bad mood banget. Tadi kan kerjaan aku lagi banyak, lagi numpuk, lagi capek. Terus aku ke mal sebentar, aku mau bayar tagihan ini itu. Ternyata tuh aku gak bawa dompet, ujar Fuji dengan nada kesal. Bungsu Haji Faisal tersebut semakin kesal ketika managernya terlambat datang ke mal. Terus dia lama banget datengnya. Iya, kalau aku kebang ya, males aja. Repot. Lagi bete aku, ujarnya mengeluh. Tanpa banyak bicara, pria itu mendengarkan Fuji dengan seksama. Tahu Fuji sudah selesai bercerita, pria tersebut mencoba menenangkan dan memberinya pengertian. Kan ada aku yang bisa ngurus semuanya. Kamu gak usah pusing-pusing. Sini mau apa dulu yang diberesin? Dah ya, jangan bete-bete gitu dong, balas pria yang tidak diketahui identitasnya itu. Lalu, pria tersebut meminta Fuji untuk tersenyum, senyum dong kamu. Sayangnya, Assalamualaikum war Terima kasih.